Di awal menganalisa kasus ini, saya pikir ini adalah kecelakaan lalu lintas murni, yaitu kecelakaan tunggal. Namun setelah meneliti lebih dalam lagi, maka ditemukan benang merah bahwa ini tidak hanya sekedar kecelakaan lalu lintas. Memang ada kecelakaan lalu lintasnya, tetapi ada perkara lain yang menimpa kedua korban. Di video ini saya sajikan apa hal-hal tersebut. Hingga detik ini, perkara ini saya pikir sangat lucu. Ini mirip dengan lawakan Sri Mulat. Karena perkara yang tidak ada, kemudian para pihak berbicara membayangkan suatu tempat yang memang tidak ada. Mirip seperti film India zaman dulu. Misalnya mengenai TKP di belakang showroom. Para terpidana, maupun tersangka yang sekarang, beserta para pengacara mereka, pengamat-pengamat hukum, pengamat-pengamat psikologi, dan sebagainya, tidak pernah menyangka bahwa tempat itu adalah tanah merah, bekas sawah. Dan mereka lupa bahwa tahun 2016 itu adalah tahun bebas kemarau. Tahun badai lanina. Di sini saya akan tunjukkan Google Tribune-nya berdasarkan timelapse-nya. Dimulai dari sejak kapan Google merekam lokasi ini? Nah, ini adalah bulan Juli tahun 2015. Kemudian Agustus tahun 2015. Terlihat bahwa pada bulan Agustus 2015, ini adalah tanah kosong yang diurup dengan tanah merah, yang sebelumnya adalah sawah di belakangnya. Kemudian April 2017, sudah terbangun showroom. November 2017, Mei 2018, Mei 2019, Januari 2021, Mei 2021, Maret 2022, Maret 2023. Dan jalan masuk ini yang ada lagang bakti, dibuat oleh Google pada bulan Maret tahun 2022. Inilah kondisinya, sebelah kiri dan kanan sebetulnya adalah persawahan. Jadi tanah showroom itu adalah sawah yang diurup. Dan inilah TKP-nya. Dimana di TKP ini, pada tahun 2016 saat kejadian, masih berupa tanah merah di belakang showroom. sedangkan pada saat itu mengalami lamina. Jadi curah hujannya cukup gede, cukup intensitas curah hujannya cukup besar. Dan jika ini dilakukan di sini, kita pun menjadi heran, bagaimana sih tubuh korban, di bolak-balik, di tinju, dipukul, disiksa, diperkosa, di lokasi ini, apakah mungkin? Pastilah akan banyak lumpur, baik di pakaian korban, maupun di seluruh tubuh korban. Namun itu bisa terjadi, apabila TKP tersebut dialasi oleh kasur springbed. Dengan kasur springbed yang banyak, maka korban pun tidak akan mengalami kelumpuran. Dan jika ini terjadi, inilah proses dagelan. Mana mungkin? Misalnya, proses pengejaran daripada korban, saya akan bacakan, isi putusan hakimnya. Sini proses pengejarannya ya, saya akan bacakan. Dan korban anak Vina, dengan menggunakan batu, mengenai spakpor sepeda motor, yang dikendari oleh korban, anak Muhammad Rizky Rudiana. Namun korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, dan korban anak Vina, dapat melarikan diri. Selanjutnya, terdakwa satu rival, di Aditya Wardana, alias Andika, dan terdakwa dua, Eko Ramadhani, alias Kopla. Bersama kawan-kawannya, dengan mengendai sepeda motor, mengejar sepeda motor, yang dikendari oleh korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, dan korban anak Vina, dengan membawa bambu, batu, samurai panjang, dan samurai pendek. Dan setibanya, di depan, di depan, Man 2 Cirebon, yang jaraknya 50 meter, dari SMP 11 kota Cirebon, sepeda motor korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, dan korban anak Vina, dipepet oleh, sepeda motor terdakwa, Eko Ramadhani, alias Kopla, dan memukul korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, dengan menggunakan bambu, mengenai helm, kepala korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, namun korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, berhasil memacu, sepeda motornya, menuju ke arah, Talun, ke Bupati Cirebon, dan terdakwa, satu, Rivaldi Aditya Wardana, alias Andika, dan terdakwa, 2 Eko Ramadhani, alias Kopla, bersama kawan-kawannya tersebut, terus mengejar, korban anak, Muhammad Rizky Rudiana, dan korban anak Vina, dengan mengendarai, 7 sepeda motor, bayangkan, diburu dengan, 7 sepeda motor, yang antara lain, saksi Sakatatal, berboncengan dengan, saksi Eka Sandi, alias Tiwul, mengendarai, sepeda motor Megamami, warna merah, saksi Sudirman, dan seterusnya, bahwa, setelah sampai, di sekitar, tanjakan, jembatan layang, tol, desa kepompongan, Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, yang berboncengan, dengan korban, anak Vina, dipepet oleh, sepeda motor terdakwa, Eko Ramadhani, alias Kopla, sambil menendang, sepeda motor, yang dikendarai, oleh korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, sehingga terjatuh, setelah itu, terdakwa dua, Eko Ramadhani, alias Kopla, memukul, dengan menggunakan, bambu, sebanyak 2 kali, mengenai, bahu kanan, korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, dan mengenai, punggung sebelah kanan, korban, anak Muhammad Rizky Rudiana, dan seterusnya, oke, apakah kita mempercayai, kronologi ini, atau cerita ini, benar gak cerita ini, saya pikir ini cerita, yang dibuat oleh, anak TK, tetapi kenapa kita, terkesima, bahkan pihak terpidana, yang dulunya tersangka, hanya mampu mengelak, dengan mengatakan, kami tidak melakukan, bukan mengkritisi, cerita ini, ini kan cerita dongeng, yang tidak mungkin, terjadi di dalam, kehidupan nyata, bagaimana sih, proses, kejar-kejaran, antara, geng kuli bangunan, dan sepeda motor, Eki, yang beserta pina, pada saat itu, hingga mencapai, jembatan tol, yang pertama, saya akan mengukur, jaraknya dahulu, nah hasil pengukuran, menggunakan google, jarak antara, TKP, depan SMP 11, hingga, play over talun, sejauh, 1,12 km, cukup jauh, untuk mencapai, top speed, dari satu kendaraan, selanjutnya, saya akan, mensimulasi, pergerakan, sepeda motor, masing-masing, menggunakan panah, di google, earth view ini, maupun di google, street view, nah ini, di posisi awal, kendaraan, Eki, dikejar oleh, ekor ramadhani, jadi, dikejar-kejaran, sejauh, 1,200 meter, kemudian, inilah posisi, mereka mendekati, jembatan layang, di mana, dua, kendaraan, berpepetan, satu sama lain, dan di belakang, dua kendaraan tersebut, ada lagi, enam kendaraan, roda dua, yang, delapan kendaraan ini, masing-masing, memacu kendaraannya, hingga, kecepatan tertinggi, mereka, Eki, yang posisi, dikejar, tentu saja, melakukan, upaya, untuk mencapai, top speed, di mana, Yamaseon, top speednya, tandarnya, 120 km, per jam, dan berhasil, disusul, oleh, ekor ramadhani, selanjutnya, inilah, mendekati, posisi, ekor ramadhani, mendang, kendaraan, Eki, dan saat, kendaraan, Eki, ditendang, yang terjadi, adalah, pergerakan, yang tidak, stabil, dari, kendaraan, Eki, di mana, ada, enam lagi, sepeda motor, di belakangnya, dalam kondisi, top speed, yang mana, jika ini, terjadi, maka, akan terjadi, tatrakan karambol, karena, masing-masing, enam, kendaraan, di belakang, kendaraan, Eki, tersebut, memacu, kendaraannya, dalam posisi, top speed, di atas, 100 km, per jam, tentu saja, berlaku, hukum, Newton 1, teori, kelembaman, di mana, suatu, benda, yang bergerak, maka, akan cenderung, tetap bergerak, atau, suatu, benda, yang diam, akan cenderung, tetap diam, inilah, yang disebut, momen, inersia, jadi, ketika kita, kendaraan kita, di rem, dalam kecepatan, tinggi, maka, kita akan, melakukan, gerakan perlawanan, gaya perlawanan, dengan cara, tubuh kita, terdorong, ke depan, nah, dalam kondisi, kecepatan, di atas, 100 km, per jam, enam, kendaraan, ngerem, mendadak, karena, kendaraan, di depannya, mengalami, kecelakaan, lalu lintas, apa yang terjadi, ya, tabrakan karambol, toh, di mana, kendaraan, yang mengalami, kecelakaan, karena tendangan tersebut, akan terguling-guling, beserta orangnya, dalam posisi, yang random, artinya, kendaraan tersebut, pastilah, rusak parah, bukan seperti, kendaraan, eki, yang sekarang, rusaknya, hanya, di sebelah kanan, jadi, kemungkinan, salah satu, dari, enam, kendaraan, pengejar pun, akan, mengalami, kecelakaan, karena, masing-masing, dengan, kecepatan, tinggi, tiba-tiba, terjadi, kecelakaan, di depan, pastilah, salah satu, dari mereka, atau banyak, dari kendaraan, enam ini, akan menabrak, apakah, kendaraan, eki, yang ditabrak, atau, kan, tubuh, eki, dan, vina, bayangkan, jika, Muhammad, Rizki, Rudiana, dan, vina, terjatuh, dengan, kecepatan, 120 km, per jam, apa, yang terjadi, yang terjadi, adalah, tanpa dipukuli, tanpa diperkosa, kedua korban ini, sudah tewas, di tempat, di lokasi tersebut, namun, konyolnya, di dalam, dakwan jaksa, maupun, tuntutan jaksa, serta, putusan hakim, ini, tidak dikaji, begitu juga para pengacara, para praktisi sekarang, yang ribut-ribut di media, tidak mempersoalkan, apakah mungkin, ini terjadi, dan, kalau, dipaksakan ini terjadi, tentulah, didapatkan, luka-luka yang banyak, di tubuh, eki, luka-luka lecet yang banyak, di tubuh, eki, dan, luka-luka lecet yang, banyak di tubuh vina, akan tetapi, di tubuh vina, tidak satu pun, diperoleh, luka lecet, di sini, saya bacakan dulu, keterangan, saksi, dokter, rahmat, ya, ranita, di bawah sumpah, pada pokoknya, menerangkan, sebagai berikut, bahwa, luka-luka yang dialami, pada dahi, 2 cm, dari alis, pada garis tengah, terdapat, luka lecet, ukuran, 7 x 1 cm, warna kemerahan, pada dahi, sejajar alis, pada garis tengah, terdapat, dua buah luka, terbuka, ukuran, 1,5 x 0,5 cm, dan, 0,5 x 0,5 cm, pada pangkal hidung, pada garis tengah, terdapat, luka lecet, ukuran, 1 x 0,5 cm, warna kemerahan, pada kelopak, atas, mata kanan, 1 cm, dari garis tengah, terdapat, luka lecet, ukuran, 0,5 x 1 cm, warna kemerahan, pada pipi kiri, 1,5 cm, dari mata, 1 cm, dari garis tengah, terdapat, luka memar, ukuran, 11 x 11 cm, pada dagu, 0,5 cm, di bawah bibir, mulai dari garis tengah, arah kanan, terdapat, sekumpulan luka lecet, luas, 5 x, dan seterusnya, di sini, hasil pisum, dari, korban, Muhammad Rizky, Rudiana, alias Eki, yang dilakukan oleh, Dr. Rahmaty Aranita, jika kita membaca, ada puluhan, luka lecet, yang terdapat, daripada, korban Eki, apakah, hal yang sama, terjadi, kepada korban, anak Vina, mendapatkan, puluhan luka lecet, maka kita baca, hasil pisum, Dr. Ihda Sylvia, dimana, Ihda Sylvia, menerangkan, apa yang dilihatnya, pada saat, dia menangani, korban, Vina, saksi nomor 16, Dr. Ihda Sylvia, di bawah sumpah, pada pokoknya, menerangkan, sebagai berikut, bawah saksi, dan seterusnya, langsung, pada luka-lukanya, luka-luka, pada kepala bagian kiri, terdapat luka memar, diameter 5 cm, warna kemerahan, tampak bengkak, menimbul 1 cm, dari permukaan kulit, pada pelipis kanan, terdapat luka terbuka, dasar jaringan, bawah kulit, pada dagu, 2 cm, dari bibir, pada garis tengah, terdapat luka memar, bukan luka lecet, pada tungkai bawah kanan, sisi depan, terdapat luka terbuka, bukan luka lecet, tidak satu pun, dari tubuhnya, Bina, mendapat luka lecet, ini mustahil, mustahil orang, yang terjatuh dari motor, tidak ada satu pun luka lecet, di tubuhnya, mustahil, tidak seperti, apa yang dialami oleh Eki, orang-orang yang mengalami, kecelakaan lalu lintas, hal pertama, yang dilakukan oleh korban, adalah, berusaha menyelamatkan diri, dengan aktivitas, gerakan tangan dan kaki, yang paling maksimal, ini adalah refleks, oleh karena itu, luka-luka, yang paling banyak ditemukan, tentulah di bagian tangan, dan kakinya, nah sekarang, saya baca lagi, luka-luka, yang dialami oleh, Al-Maklum Eki, bahwa pada lengan, bawah kanan, 15 cm, siku kanan, 1 cm, dari garis tengah belakang, ke arah luar, terdapat sekumpulan luka lecet, luas, 7 x 6 cm, saya peragakan, dengan modelnya, ukuran terbesar, 5 x 2 cm, ukuran terkecil, 0,5 x 0,5 cm, warna kemerahan, luka lecet, bahwa pada punggung, tangan kanan, tangan kanan lagi, 4 cm, dari pergelangan tangan, pada garis tengah belakang, terdapat luka terbuka, ukuran, 3,5 x 1 cm, kedalaman, 1,5 cm, bahwa pada punggung, tangan kanan, 3 cm, dari pergelangan tangan, 2 cm, dari garis tengah belakang, pada lengan, atas kiri, 6 cm, dari puncak bahu, 13 cm, dari garis tengah belakang, ke arah luar, terdapat luka lecet, ukuran, 28 x 5 cm, warna kemerahan, bahwa pada pergelangan tangan kiri, pada garis tengah belakang, terdapat luka lecet, ukuran, 5 x 1 cm, warna kemerahan, pada punggung tangan kiri, 7 cm, dari pergelangan tangan, 1,5 cm, dari garis tengah belakang, ke arah dalam, terdapat luka lecet, ukuran, 3 x 0,5 cm, warna kemerahan, jadi di tangan-tangannya, korban Eki, ditemukan banyak sekali luka lecet, akan tetapi, di seluruh tubuhnya, korban Vina, tidak ditemukan, satu pun luka lecet, padahal mereka, satu sepeda motor, dikejar, ditendang, dan terjatuh, bisa gak kita bayangkan, apakah proses itu, mungkin ada, sudah pasti, proses tersebut, tidak ada, bahwa korban, dikejar, ditendang, kemudian terjatuh, terguling-guling, itu tidak mungkin ada, Vina tidak punya ilmu kebal, dia tidak akan mengalami luka lecet, kemudian yang kedua, dengan banyaknya luka lecet, di sekujur tubuh Eki, disini belum saya bacakan semua, dan tidak adanya, satu pun luka lecet, di tubuh Vina, ini kan sangat aneh, bagaimana mungkin, Vina satu kendaraan, dengan Eki, Eki mengalami luka-luka lecet, dan jumlahnya puluhan, banyaknya, sementara satu pun, tidak dialami oleh Vina, kecuali Vina mengalami luka memar, dua luka memar, apakah mungkin, Eki dan Vina, satu kendaraan, sama-sama mereka mengalami, kecelakaan lalu lintas, Vina terjatuh dari sepeda motor, tidak, kejadian, kecelakaan Eki, itu terjadi, sendirian, tanpa korban Vina, karena Eki, mengalami puluhan luka lecet, di sekujur tubuhnya, dan Vina, tidak mengalami luka lecet, satu kalipun, otomatis, dapat saya simpulkan, bahwa Vina, tidak bersama Eki, ketika, Eki mengalami, kecelakaan lalu lintas tersebut, terus Vina, di mana, terus siapa, yang melakukan, perbuatan ini, kalau kita runut, daripada tanah merah, di zaman, nyala Nina, yang adalah kebon, yang dasarnya, dari sawah, kemudian, proses kejar-kejaran, tersebut, seperti sutradara, pelamidia zaman dulu, tidak mungkin terjadi, dan kemudian, luka, di paginanya, di kemaluannya Vina, yang terus-menerus mengeluarkan, cairan tanpa jaringan, yang saya maksud, cairan tanpa jaringan itu, adalah, cairan darah, yang tidak membawa, jaringan tubuh, itu artinya, bukan karena menstruasi, atau haid, dan bukan karena, keguguran, tetapi, akibat penetrasi, ke dalam, lubang kemaluannya korban, jadi, itu luka, di dalam lubang kemaluan, bukan di luar, lubang kemaluan, sebagaimana, halnya, pisum, dari, hasil otopsi, yang dilakukan, oleh, dokter, Andri Nurohman, di bawah, sumpah, pada pokoknya, menerangkan, sebagai berikut, bahwa, berdasarkan, hasil pisum, terhadap korban Vina, diketahui, ada pendaraan aktif, yang keluar dari, kemaluannya, yang bukan, darah menstruasi, maupun abursi, hal ini, diakibatkan, benturan, tekanan, yang kekuatannya, melebihi, jaringan tersebut, untuk bertahan, jadi, keluarnya, darah, dari, kemaluan, Vina itu, bukan, karena menstruasi, ataupun, kehuguran, tetapi, akibat dari, masuknya, benda asing, ke dalam, kemaluannya, melakukan, penetrasi, yang melebih, kekuatan, dari, dinding kemaluan, sehingga, mengeluarkan darah, mengakibatkan luka, dengan kata lain, ya, Vina diperkosa, dan ini adalah, program, tukar kepala, artinya, para terpidana, dan tersangka sekarang, bertukar kepala, dengan, para pelaku aslinya, artinya, korban Vina, dan Eki, mengalami penyiksaan, dan pembunuhan, dimana, korban Eki, mengalami, laka lantas, dalam, trek lurus, yang ditendang, sehingga, korban jatuh ke kanan, sehingga, luka-lukanya, paling banyak, ada di posisi kanan, ditemukan, sejumlah, cet, dan garis, besi 3 meter, di lokasi, benar, korban Eki, korban akan lantas, tetapi, apakah, kematian, daripada, korban Eki, maupun Vina ini, akibat akan lantas, tidak, karena, kematian, kedua korban ini, memiliki, jenis yang sama, yaitu, patah, tengkorak dasar, dan patah, di atap tengkorak, selamat menikmati,